Assalamualaikum, aloha guys Kita berkunjung ke makam salah satu ulama besar yang membawa Islam ke pulau Simelu Sekaligus melihat ikan hiu nih guys Sebelum kita mulai, kita intro dulu ya Oke, di video kali ini kita akan berfokus pada salah satu wisata yang ada di pulau Simelu ya Wisata kali ini bisa dikatakan belajar sambil jalan-jalan guys Nah, untuk belajar sejarahnya, kalian bisa tonton video kita sebelumnya dengan klik pojok kanan atas ya Di video tersebut, kita mewawancarai penjaga makam salah satu ulama besar yang sudah membawa Islam ke pulau ini Yaitu Tengku Halilullah atau yang diberi gelar Tengku di ujung Di sini juga disediakan pondok untuk kita yang ingin duduk santai bersama keluarga ataupun sekedar menikmati angin pantainya Lokasi wisata ini berada di desa Lata Ayah, kecamatan Simelucut, kabupaten Simelu Seperti yang kita ketahui, karena ini lokasi berdekatan dengan makam salah satu ulama besar Maka kita juga bisa melihat secara langsung dan sekaligus berjiarah untuk mengirim doa ya Kebetulan lokasi makamnya juga berdekatan dengan ikan hiu yang akan kita lihat Setelah kita melihat makam Tengku di ujung, tidak jauh dari lokasi tersebut Kita bisa lanjut jalan sedikit dan melihat terdapat warung tepat di pinggir pantai Dan di warung ini juga terdapat kolam yang cukup besar dan disitulah ikan hiunya ditempatkan guys Tetapi sangat disayangkan nih, warung ini tutup semenjak pandemi menyerang kita Padahal warung ini cukup asik untuk dijadikan lokasi santai saat sore hari Saya juga ingin bertanya langsung kepada pemilik warung sekaligus yang memelihara ikan hiu tersebut Tetapi tidak bisa karena warung tutup dan sang pemilik juga tidak di lokasi Di dalam warung ini juga terdapat kolam berukuran sedang dan juga terdapat beberapa ikan Menurut info yang saya dapat, ikan hiu ini sudah berumur lebih dari 5 tahun lho Jadi awalnya ikan hiu ini merupakan hasil tangkapan sang pemilik warung saat sedang memancing Tetapi pada saat itu ikan hiu ini masih berukuran kecil Dulu ada warga dengan sengaja masuk kolam dan menarik ekor ikan karena penasaran dan akhirnya digigit guys Nah untuk melihat lebih dekat ikan hiu tersebut, saya mencoba untuk mendekatkan kamera lebih dekat lagi Tetapi sudah saya tunggu beberapa jam, hiu ini tidak merubah posisinya Padahal saya ingin melihat hiu ini tampak dari depan Disertai sedikit rasa khawatir akan hiu ini merasa terganggu Saya terus mencoba mengambil gambar dari berbagai arah Dan hiunya tetap tidak merubah posisinya juga guys Oh iya, bagi yang tahu ini ikan hiu jenis apa boleh dituliskan di kolom komentar ya Terima kasih yang sudah menonton video ini Like jika kalian suka, share jika kalian merasa bermanfaat Dan subscribe agar kita terus bisa memberikan lokasi rekomendasi yang bisa dikunjungi bersama keluarga maupun teman terdekat kalian Sampai ketemu di video selanjutnya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh